hai oke guys karena gua baru aja beli printer nih gua dapet brosur seperti ini yaitu brosur tentang absen genien atau untuk ngecek aplikasi untuk ngecek keaslian dari produk-produk absen ya terutama ini untuk ngecek keaslian dari tinta ini dia absen genien di Google Play dan appstore nah ini aplikasi ini memang membantu banget buat kalian yang untuk mau ngecek keaslian dari tinta yang kalian beli karena itu memang berpengaruh untuk hasil cetakan dan juga untuk printer kalian jadi berterian bakalan tetap aman gitu kalau pakai ini dan disini udah ada petunjuk penggunaannya juga cara apa pemakaian dari aplikasi ini dan bisa didownload di Google Play Store dan appstore nah yang berikut seperti ini caranya sama kalian download dua aja ketikin epson di apps appstore atau playstore kalian seperti ini aplikasinya eh logonya study download kalian ikutin aja petunjuknya setelah itu kalian pilih scan out atau scan dari barcode yang ada di tinta kalian di sini hologram itu kan ada ada dua ya ada yang full color dan juga ada yang red and blue udah disitu ada Rn-nya atau nomor apanya nomor ininya seperti salah nomornya gitu nah kurang lebih begitu bakat-bakat yang bisa dicek next-next aja selanjutnya kita mau coba langsung scan ya ini bisa tipe scan bisa juga input tapi gue sebelumnya mau scan dulu ini Wah ternyata ini harus yang dikotak ya adanya dikotak jadi gue nggak bisa scan dari yang gratisan itu ya gratisan bundle dari printer baru gua tapi gua ada tinta dari printer gue yang lain tapi sebelumnya ini ternyata kalau dikotak juga pun kita harus kletekin dulu gitu karena di hologram itu ada kayak sedikit nah ini ya nggak bisa gua pakai ya karena dia nggak dapet kotaknya dia gratisan dari gua beli printer ya dia dapet seperti ini aja mungkin udah kebuka nah seperti inilah hologram yang mau kita kletekin atau kita gosok selapa Rn-nya di sini kita mau ngecek aslian dari apa namanya produk Epson ya yang kita beli dan gua beli tinta-tinta ini di toko online nah seperti ini kalian gosok nanti keluar dia sampai hologramnya yang itu hilang ya ini tiga-tiganya nanti bakal gua cek apakah asli semua yang ini nggak bisa ya D3 ini jadi ya Epson 664 di printer gue yang gua pakai yaitu Epson L360 kita balik lagi ke aplikasi di sini bisa kalian input atau kalian scan ini langsung gua scan aja jangan sampai check ya jadi bener-bener fokus mungkin ada ada agak-agak kesalahan ya nih gua mulai lagi ulang lagi atau gue input dulu aja sementara ya karena emang ini mungkin aplikasinya agak-agak ngelak gitu oke kita input aja Rn yang ada di hologram tadi setelah di input kalian pilih next dan dia akan memproses nah disini ketahuan kalau salah satu dari tiga tinta itu bukan tinta original atau dari Epson resminya bisa jadi ini adalah bajakan nah ini kalian bisa report ya kesini di mana penjualnya bisa juga report cuman kayaknya nggak perlu dah karena emang pas gua cek lagi di toko online ini nggak bisa di report lagi toko tersebut karena udah di blog oke kita masih ada dua tinta lagi dan mau gua cek semuanya Oke next next lagi dan ini gua cek yang warna apa nih ya Oh buat scan aja dulu scan ternyata masih tetap nggak bisa ini gua scan yang item tadi tadikan input yang ini dan yang ini yang langsung di scan nah ini gua mau scan yang lain gua mau scan yang yang warna biru ya Oh cepet banget ini proses scan nya dan disini ketahuan kalau ini adalah yang asli ya jadi ketahuan warnanya juga dan tipenya dan numbernya juga nanti biasanya keluar sih soalnya numbernya keluar tuh SN dan gue mau ngecek satu lagi yang warna kunah magenta atau warna merah ini dicek juga seperti itu tampilannya pengecekannya dan ini kalau yang dia asli ya dia warna hijau bukan warna merah seperti tadi ya kurang lebih seperti inilah kalau misalkan tinta kalian to original jadi jangan salah pilih ya untuk beli dan aplikasi ini bener-bener sangat ngebantu karena memang serang nambah dan rn itu sudah terdaftar di absen resminya kurang lebih seperti itu jadi gunakanlah aplikasi untuk memantau pembelian tinta kalian nah ini udah gue cek ulang ternyata yang item memang tidak original nah seperti itu kurang lebih penggunaan aplikasinya dan ini gua pisahin dua ini adalah yang original nanti bakal kita kupas ya seperti apa yang original nah ini tinta item yang tadi tidak original dan dua ini yang original kalau secara fisik sih memang enggak terlalu kelihatan cuman nanti bakal gua bahas di konten gua selanjutnya karena nanti terlalu panjang dan bingung kalian nanti bakal gua tes ini sepertinya memang ada perbedaan dan belum bisa gua sebutin si perbedaannya nanti bakal gua kupas lah atau gua review lebih dalam mana tinta yang original dan tidak original tapi setelah selanjutnya bakal dipandu dengan penggunaan aplikasi yang gua sebutkan tadi kurang lebih seperti itulah Oke nah jadi hati-hati dalam penggunaan printer ya penggunaan tinta printer karena bisa menurutkan kualitas dan merusak dari printer kalian nah kurang lebih seperti ini ada satu tinta gua yang tidak original atau tidak original atau ada original Oke disini kasusnya gue beli di toko online dan nanti di link-link yang udah ada di deskripsi gua di video-video gua sebelumnya bakal gua hapus dan gua ganti oke oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh